Oke sahabat Timnas, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Komentar Raja Isa Gempar, bawa-bawa nama Elkan Bagot, jelang pertemuan Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF. Namun sebelum kita bahas, tekan tombol warna merah di sisi kanan bawah layar kaca Anda, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Timnas Indonesia lebih diunggulkan saat bersuah dengan Malaysia, pada laga terakhir grup B Piala AFF 2020 di National Stadium, Singapura, Minggu, tanggal 19 Desember 2021. Tapi, situasi ini bisa berbalik, karena tim asuhan Tan Chenghu mendapat keuntungan dari waktu istirahat yang lebih lama dibandingkan skuad Garuda. Seperti diketahui, partai terakhir yang dilakoni Malaysia, ketika mereka dilibas Vietnam 3 gol tanpa balas berlangsung hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021. Sedangkan Timnas Indonesia menghadapi lawan yang sama 3 hari kemudian. Secara teknis, Indonesia memang lebih baik dari Malaysia, ditambah lagi Elkan Bagot dikabarkan akan gabung saat bersuah Malaysia, ini akan menambah ancaman bagi Malaysia. Tapi, Indonesia harus mewaspadai kebangkitan Malaysia, ujar Raja Isa kepada bola.com, Jumat tanggal 17 Desember 2021. Menurut Raja Isa yang kini melatih di Mukti Jodha Sangsat KC, Klub Liga Utama Bangladesh, Indonesia tampil baik ketimbang Malaysia pada 3 laga di Piala AFF 2020. Indonesia bermain impresif saat menghadapi Kamboja dan Laos. Mereka memang tampil ultra defensif lawan Vietnam, tapi itu bagian dari strategi pelatih untuk mewujudkan target minimal tidak kalah. Kata Raja Isa, pelatih berpaspor Malaysia yang pernah menangani persipura Jayapura dan PSM Makassar ini. Timnas Indonesia pun saat ini memimpin kelas semen grup B dengan koleksi 7 poin atau unggul selisih gol dari Vietnam. Pencapaian ini membuat Timnas Indonesia lebih percaya diri menatap laga terakhir menghadapi Malaysia. Tapi, berada di atas angin bisa jadi bumerang buat Indonesia. Ingat Malaysia pernah membungkam ekspektasi tinggi Indonesia di Piala AFF 2010, terang Raja Isa. Seperti diketahui, Indonesia yang melaju mulus ke final Piala AFF 2020 harus melupakan impian meraih trofi juara pada ajang bergensi di kawasan Asia Tenggara itu. Di mana Malaysia yang kalah telak 1-5 di penyisihan grup mampu membalikkan situasi pada laga puncak. Malaysia akhirnya juara setelah unggul agregat 4-2 pada 2 pertemuan di final. Situasi 2010 ini bisa saja terulang di edisi 2020. Menurut Raja Isa, Malaysia yang ditangani Tan Cenggu bakal bermain tanpa beban karena tekanan dari pendukung mereka tidak terlalu besar. Absennya dua back tengah Malaysia pada laga nanti yakni Aidil Savuan dan Sahrul Saat, di mata Raja Isa tak berdampak besar di lini belakang Malaysia. Apalagi dengan bergabungnya, back blasteran Denmark, Dion Kuls yang kini berkostum Michelin, Klub Liga Super Denmark. Dion bisa diduetkan dengan Junior L. Stalbeck Chonburi, Thailand, yang baru pulih dari cedera otot perut. Mereka juga kembali diperkuat pemain yang baru bebas dari Covid-19 yakni Quentin Cheng, Akyar Rashid, Faisal Halim dan Hairul Ashan Halif. Keempat pemain ini absen ketika Malaysia menghadapi Vietnam karena harus menjalani karantina. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.